Karena kerajaan Gelgel merupakan cikal bakal kerajaan atau puri-puri di Bali yang saat itu dinasti Semara Kepakesan menjadi adipati dari kerajaan Majapahit Proses itu ditemukan menggali kurang lebih kedalaman 35 meter ditemukan lingga Lumayan memang tidak bisa ditemukan nalar wajib Terima kasih telah menonton! Om Swastiastu, umat Hindu Sedharma bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic Channel Di episode kali ini kami akan membahas sebuah pura yang konon dahulunya sebagai tempat pesucian para raja kerajaan Gelgel yang sempat hilang secara misterius Dan ditemukan lagi oleh para trah keturunan kerajaan Gelgel sesuai dengan petunjuk gaib dan menyimpan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Majapahit Penasaran? Jangan kemana-mana tetap di Bali Spirit Cinematic Channel Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Suk Semua! Mat Hindu Sedharma Sekarang saya sudah berada tepat di Puro Taman Bagendro Sumur Ketepeng Saya bersama Narasumber Anak Agung Murah Kesawaputro Saya akan bertanya tentang keberadaan Taman Bagendro Sumur Ketepeng Tuan Wajir Sampai Siap Tuan Wajir Tuan Wajir Saya akan bertanya tentang keberadaan Taman Bagendro Sumur Ketepeng Silahkan Tuan Wajir Sumur Ketepeng Niki Awal dari adanya Sumur Niki adalah beberapa wahyu yang datang dari kakek yang ngomong Kemudian belum terlaksana Cuman belum saat seperti niki bangunannya Bagi umat hindus dharma yang merupakan terah dari Majapahit Wajib nangkil ke Puro ini Karena kerajaan Gelgel merupakan cikal bakal kerajaan atau puri-puri di Bali Yang saat itu dinasti Semara Kepakesan Menjadi adipati dari kerajaan Majapahit Setelah kerajaan berdulu runtuh sekitar abad ke-13 Oleh invasi Majapahit pimpinan Mahapati Gajah Mada Tuh Haji Saya bertanya Awal mulanya keberadaan ini Saya pernah sempat baca Salah satu sumber dari Kalau tidak salah waktu itu balik pos kayaknya Bahwa dahulu ini Sejak jatuhnya kerajaan Gegel Seperti apa namanya ya Ibarat tegalan gitu Tuh Haji Itu kira-kira tahun berapa itu Tuh Haji Setahun yang masih kecil Kalau kembali kepada yang awal dari kerajaan Sekitar 60-70an ya Tahun itu Tapi dengan kembalinya kakek yang dari Denpasar dulu Boleh dibilang sekitar 25 tahun yang lalu lah Berarti waktu itu disini tidak seperti sekarang ini Tidak seperti sekarang Hanya ada pelinggih satu penjenengan Yang ada waktu itu pohon yang besar Setelah Nike seiring dengan perjalanan Karena Sabtu yang punya Nike Sebagai Nganunasa Kebanyakan yang tidak tahu kawitan Sedangkan kakek Nike juga menjalankan Tetama Norgunike Nah akhirnya Mulailah berkembang Berkembang Pelinggih-pelinggih Nike Yang sesuai dengan Tuntutan yang pada saat Nike Arusada ini Nah Tapi terlepas dari Nike Tetap Taman Nike adalah Bagian dari merajananku Serajananku Seperti yang Tuan Haji ceritakan tadi Kan sempat ini Dapat puisi atau wahyu Begitu Tuan Haji Dengan Perjalanan sampai ke Jawa Karena belum ditemukan ini Kan begitu ya Bisa dijelaskan itu Tuan Haji Ditemukannya sumur ini Awal Nike Sekitar Sebenarnya Nike sudah ulama Dari kakek Nike Tahun 70an Sudah tahu Cuman belum bisa terlaksana Satu karena kondisi Waktu Nike terbentur biaya Nah setelah Nike Lambat laun Ada istilahnya Yang Bersemangat Waktu Nike keluarga dari Sanur ya Intara Nike Kelukung Berserta dengan Semeton-sumeton yang ada di sana Mulailah Menjalankan apa yang Dari kakek Tian Wahyu Nike Untuk membuat sumur Nike Awal bangunan Nike Tidak seperti Nike Hanya sumur biasa Dan waktu Nike Ditutup dengan sen Proses-proses Pencarian Titik untuk Membuat sumur itu Bagaimana itu Haji Nike Kalau Prosesnya Nike Tidak tahu pasti Yang jelas mungkin Dari kakek Tian Nike Yang menunjukkan Atau dengan Dengan pewisi Atau bagaimana Nike Ditentukanlah Tempatnya di sana Di belakang Namun Pejenengan Pejenengan Dulunya kan di sini Percis di pohon Lempeni ini Jadi sumur itu Dibangun di belakang Jadi proses pembangunan itu Cukup memakan waktu Besar Karena Ada beberapa Yang ada dalam sumur Yang mungkin disimpan Di gedau majapai Itu semua datangnya Dari sumur itu Nah Pada saat Pembuatan sumur itu Pernah terjadi Insiden sedikit Entah kenapa Timba yang dipakai Untuk mengangkat tanah Nike lepas Itu kedalamannya berapa meter Itu aja 36 meter Wih lumayan Jadi Tia juga berpikir Bagaimana Mengangkat lingga-lingga Yang ada di sana itu Nike Tia tidak tahu Percis Proses pengangkatannya Nike Apakah manual Apakah Memakai kerek Waktu Nike Yang jelas Tia melihat Waktu sempat Pembangunan Nike Tia tidak ada Lihat alat-alat Yang sebesar Nike Tapi Kalau sudah Swecan Apapun besarnya Nike Bisa kita Keluarkan Kelungguan besar Itu Tia Di atas 50 cm Artinya Kalau saya boleh Bertanya Yang terdapat Dalam sumur Itu bukan Berupa Prasasti Dan ada Juga Berupa Batu Mulia Bisa dijelaskan Prasasti itu Berupa apa Kalau Prasasti Identik Prasasti Itu kan Berupa Lontari Kalau berupa Lontari Itu yang Tidak pernah Lihat Tapi Kalau dari Batu-batu Nike Ada Dan Ingat Yang Almarhum Ajit Yang Saya Ingat Salah Satu Ada Prerai Dari Gajah Mada Yang Notabene Sekarang Sudah Ada Di Pojok Sebelah Tanah Tapi Yang Tiga Nike Tia Karena Tia Masih Waktu Dulu Masih Kecil Tidak Terlalu Wear Dengan Yang Seperti Ini Jadi Tia Apa Prerai Apa Yang Lagi Sisanya Nike Secara Spesifik Jadi Kembali Masalah Insiden Tadi Mungkin Karena Pada Saat Penggalian Nike Salah Satu Dari Prerai Itu Kena Nike Yang Tiba Itu Putus Dan Mengenai Waktu Menggali Itu Tanpa Sagajah Mengenai Lingga Itu Terbentur Tali Itu Putus Dan Kena Punggung Orang Nike Robek Ya Syukurnya Masih Bisa Bernafas Naik Karena Kedalaman 36 meter Keterbatasan Alat Ya Istah Dewata Yang Berstana Di Sembur Ketepeng Sangat Murah Hati Jika Beliau Berkenan Umat Sedarma Akan Memperoleh Batu Bertuah Secara Ajaib Selain Selain itu Jika Umat Hindu Sedarma Yang Masih Bingung Akan Kawitannya Disarankan Untuk Nangkil Kepura Ini Untuk Memohon Petunjuk Sehingga Apa Yang Diharapkan Terkabulkan Terkabulkan Bagaimana Bagaimana Proses Seperti yang Toji Bilang Tadi Sampai Majapahit Itu tepatnya Dimana Toji Teruhulan Kalau Tidak Salah Lihat Di Watumbo Di Desa Watumbo Yang Tidak Kalau Tidak Ini Boleh dibilang Ini miniatur Dari Bangunan Yang Ada Di Tidak 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 Sama Percustingan Yang Seperti Disana Dibuat Itu Sementara Sementara Dari Tulang Apian Dari Tabanan Sebenarnya Nike Yang Menjalankan Nike Nah Kalau Gedong Nike Nike Atas Inisiatif Dari Keluarga Yang Di Intara Nike Yang Yang Membuat Yang Menyumbangkan Nike Setanakan Berarti Yang Disetanakan Disana Secara Spesifik Sesuai Dengan Namanya Gedong Majapahit Dalam Majapahit Karena Terkaitan Erat Dengan Dalam Gede Atwajib Komali Saya bertanya Pelinggeh Yang Ada Di Taman Bagendo Ini Yang Disetanakan Siapa Saja Atwajib Yang Pertama Kalau Yang Baru Masuk Ada Ratu Nyuman Kemudian Niki Yang Baru Juga Dibangun Ini Pun Karena Dibangun Berdasarkan Wenten Yang Mendapatkan Wang Tapi Waktu Nike Sempat Ditahan Sarang Haji Karena Terlalu Banyak Pelinggih Nanti Akhirnya Dibangun Dibangun Niki 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 Mampasih Ngan Ratu Nyang Lingsir Kemudian Yang Disini Niki Dukuh Sakti Yang Nomor Dua Kemudian Niki Ratu Gede Dalam Pet Niki Pelinggeh Penjenengan Kemudian Niki Manjangan Suluan Niki Sendiri Sumur KTP Yang Dibawa Niki Pelinggeh Dalam Majapai Seperti Niki Berarti Kalau saya Boleh Pertanya Kalau dalam Konsep Ada Taman Ada Merajan Berarti Dulu Sebenarnya Puri Itu Berada Disini Atau Dimana Puri Gege Kalau Puri Seperti Yang Dapat Aji Yang Cerita Niki Dulunya Niki Bekas Karangkepatian Karangkepatian Kalau Puri Niki Berada Di Jeruagung Berarti Yang Di Patung Kudah Itu Aji Sebelum Niki Kocap Disana Terjadi Pergeseran Setelah Ada Hal-hal Yang Mungkin Tidak Perlu Dijelaskan Disini Barulah Kesini Setelah Dari Pemerintahan Disini Kembali Ke Kelungkung Niki Dalam Proses Dalam Sejarah Disebut Ya Sudah Pasti Ada Dalam Pabat Sudah Pasti Ada Memang Kalau Saya Simpulkan Tadi Dari Perbincangan Itu Ini Diluar Nalar Sebenarnya Proses Ditemukannya Sumur Waktu Itu Pelingsir Nhatu Aji Berada Di Sanur Terus Di Mendapat Wang Seto Membuat Sumur Entah Dimana Kan Begitu Ketika Proses Itu Ditemukan Menggali Kurang Kurang Lebih Kedalaman 35 Meter Ditemukan Lingga Dari 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton